Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ciri-ciri usaha yang terkena santet dengan media tanah kuburan Dan sesuai janji saya, saya akan menjelaskan cara menanggulanginya Nah jadi untuk Anda yang usahanya itu terkena santet tanah kuburan Ataupun santet usaha yang lainnya Maka simaklah video ini sampai selesai Ya karena ini bisa jadi solusi untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Dan semoga saudaraku semua senantiasa diberikan kesehatan Umur panjang Kelancaran dan keberkahan Dari Allah SWT Amin amin ya rabbal amin Nah saya ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan dalam menangkal atau melunturkan santet usaha dengan media tanah kuburan Nah dimana beberapa tips ini itu tergolong mudah dan praktis Dan ada juga yang harus memakan waktu Nah jadi silahkan Anda pilih sendiri mau menggunakan yang mana Nanti bisa Anda rekomendasikan Gitu ya saudaraku Nah yang pertama itu adalah Dengan menyiram seperangkat santet yang Anda temukan Dengan air laut Ya dengan air laut Nah Ya tentu saja ini berlaku jika Anda itu menemukan tanah kuburan beserta Ubu rampe santet yang lainnya Di tempat usaha Anda Nah Anda bisa Menetralisir dengan menyiramkan dengan air laut Gitu ya Nah saya sarankan Itu adalah menggunakan air laut yang biru Yang Anda ambil di tengah-tengah laut ya Bukan di pantai Karena energinya itu memang berbeda Nah saat Mengambilnya dan menyiramkannya ya Itu ada tata cara dan bacaan khususnya Nanti akan Ya saya jelaskan lagi di video yang terpisah Ya karena cukup Cukup panjang nanti Untuk video ini Lalu yang kedua itu adalah Dengan Membancai Ya kata orang Jawa itu ya semacam selamatan atau Manakib Itu juga bagus Nah ini dilakukan di tempat usaha Anda Ya tentu saja itu hajatkan Untuk menjadikan tempat usaha Anda itu tempat untuk mencari nafkah Yang halal dan aman Terbebas dari energi negatif Lalu yang ketiga itu adalah Menggunakan sarana ruatan Ya jika dari saya Sarana ruatan ini ya berupa Garam ya Yang mana itu fungsinya itu sama seperti penjelasan yang nomor satu tadi Ya hanya saja lebih praktis Dan mudah untuk Anda gunakan Tanpa Tanpa Anda itu repot mengambil air laut Gitu ya itu saudaraku Terus kemudian yang keempat itu adalah menggunakan sarana spiritual penangkal sandat Nah ini sangat banyak sekali untuk sarananya ya Namun jika Anda itu bertanya kepada saya Bah sarana apa yang cocok buat saya Kan gitu Ya saya merekomendasikan lah kepada Anda Itu silahkan Anda bisa menggunakan sarana mustika pelarisan khusus Ya karena itu paket lengkap Ini bisa untuk melariskan usaha dagang Anda Juga ada pagar goibnya Ya pagar goib usaha Untuk menetralisir dan melindungi usaha Anda Nah untuk yang kelima itu adalah Meminta jasa pakar spiritual Untuk membersihkan tempat usaha Anda Ya ini juga bisa Saya juga sering melayani jasa ini ya Jika diminta oleh klien saya Atau ya untuk kasus Untuk kasus-kasus apa ya Kayak sandat tertentu lah Yang harus memaksa saya untuk Harus datang Membersihkan langsung ke tempat usaha Anda Itu bisa monggo silahkan Nah silahkan Anda bisa Tentukan cara mana yang Anda Yang akan Anda gunakan Jika niat Anda itu baik Ya saya yakin Hajat Anda akan terwujud Dan usaha Anda itu akan kembali baik Nah jika ada pertanyaan Yang ingin Anda tanyakan Terkait penjelasan video ini Atau menyakut hal-hal yang lainnya Monggo silahkan Anda bisa tanyakan Anda bisa telepon atau WA Saya langsung di nomor 0811 307022 Nah itu nomor saya Monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung Atau Anda bisa menghubungi sama asisten saya Itu juga bisa Untuk nomornya Ada di deskripsi video ini Lalu jangan lupa Untuk Anda subscribe channel ini Ya karena akan ada banyak sekali video yang menarik Yang sayang untuk Anda lewatkan Insya Allah seperti itu Nah saya Barom Doni Pamit undur dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton